TNI Angkatan Darat dan Angkatan Darat Amerika Serikat akan melaksanakan Latma Garuda Shield ke-15 di tahun 2021. Program latihan bersama ini merupakan gagasan kepala staf Angkatan Darat untuk memperkuat kerjasama dengan US Army. Program Latma Garuda Shield ke-15 tahun 2021 akan berlangsung di tiga titik Rahlat, yakni Rahlat Pusat Latihan Tempur Batu Raja, Rahlat Makalisung, dan Rahlat Amborawang yang dilaksanakan secara serentak pada 1 Agustus hingga 14 Agustus 2021. Komandan Kodik Lat Angkatan Darat melaporkan kepada Kepala Staf Angkatan Darat mengenai persiapan yang berjalan lancar, serta kerjasama antarsatuan TNI-AD yang terlibat dalam pelaksanaan Garuda Shield ke-15 tahun 2021. Untuk Kodam 6 perubahannya sangat signifikan dari Amborawang termasuk akomodasi sangat baik dan dari Pangdam sudah maksimal untuk membantu dan diharapkan satu minggu sebelumnya sudah bisa selesai. Kemudian untuk kegiatan penyapatan dan latihan secara umum sudah 80 persen Bapak, kami terakhir kemarin seminggu yang lalu sudah kami ninjau bersama-sama dan pusenip, kemudian runtuh terkait. Hanya yang menjadi perhatian adalah penambahan personil untuk terjun. Terjun ini semula 300 sekarang menjadi 670. Prajurit TNI Angkatan Darat dan Prajurit Angkatan Darat Amerika Serikat akan menjalani serangkaian latihan dan saling berbagi pengalaman maupun pengetahuan dalam taktik militer. Mereka sudah cek juga ke lapangan. Untuk timnya sudah liat. Ada permintaan khusus untuk landing zone untuk Black Hawk? Tidak ada. Kalau landing zone nanti kita tempatkan posisi yang bekas tanaman yang memang sudah dipapras sama oleh masyarakat. Jadi tidak masalah. Oke, ya Black Hawk itu menurut saya milik MB-17 untuk tonnagenya, beratnya. Jadi pastikan mungkin ada dari tim, dari penerbat yang akan ngecek ketiga. Khususnya yang pendaratan helinya Black Hawk mereka. Oleh karena itu kalau ada yang perlu perkuatan, kita jangan nanti terdadak. Gara-gara kita belum cek ya. Intinya tujuannya ini adalah lebih ke persahabatan. Itu saja. Tidak usah terlalu pusing dengan materi segala macam. Yang penting kita bersahabat, teman baru, networking sambil lihat mereka itu bagaimana. Jenderal TNI Andika Perkasa juga memberikan arahan agar tetap mengutamakan faktor keamanan baik personil dan material TNI AD dan US Army, serta menjunjung prinsip saling menghormati dan menghargai agar terjalin persahabatan yang baik.